kehidupan gimana Pak Herman? kehidupan? kehidupan itu penuh kemiskinan kehidupan itu penuh kemiskinan kehidupan itu penuh kemiskinan kemiskinan kalau kita mengeluh dan menjauh dan tidak berdoa dan apa itu dan lain-lain lah gimana kamu caranya bangkit dari kemiskinan? ayo, ayo, ayo caranya? ya mahal sekali senyumnya Bu Menteri wow hahaha selamat siang selamat siang kita tahu apa yang Herman ini? ini apa ini acaranya? militer yang masih di oke sama di amba yang baru dijual lagi yang baru dijual lagi ya oke guys jadi ini sore atau siang? sore sore ya? ya, sore ya tapi ini mau kan isu dan Herman bisa wawancaranya penghasilan jadi ini kue di sini ini? ya ha? darurat nanti ini ya? he? jangan darurat nanti ini ini malah yang sama ini 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 tidak tidak ini 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 ada yang sumber ada yang sumber wah, gimana Pak Herman? ada yang maksudnya bisa menyumber ada yang sumber ada yang ada yang kering hai aduh 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 ini ini acaranya membuntelit tehgang tehong yang baru dijual lagi yang kasih dipakai sendiri kehidupan gimana Pak Herman? kehidupan? kehidupan itu penuh kemiskinan kehidupan itu penuh kismi kemiskinan atas dasar apa kehidupan penuh kemiskinan karena wah cocoknya nilamangan karena banyak bersyukur eh kehidupan penuh kemiskinan kok banyak bersyukur ini jelas kenapa kehidupan penuh kemiskinan karena menerima apa adanya iya dan bersyukur begitu kalau kita mengeluh dan menjauh dan tidak berdoa dan apa itu dan lain-lain lah kemudian berdoa kamu tau gak? jangan bucah ruwet di calur ini 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 kemiskinan aduh intinya ini saya sanggup ini kemiskinan mas kamu yang lanjutin kemiskinan kehidupan penuh kemiskinan kehidupan penuh kemiskinan suami juga begitu istri juga begitu tidak tidak sama sih tidak sama masak ayo 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 oke oke lanjut suami juga begitu banyak bersyukur dan istri juga begitu banyak bersyukur sama-sama bersyukur karena itu penuh penuh kemiskinan ya seperti itu ya enggak bu menteri bu baru belas aku malah bingung enggak maksudnya ini penuh kemiskinan itu semenjak kapan ya ya gilir-ginir semenjak 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 ya ya semenjak gimana kamu caranya bangkit dari kemiskinan ayo ayo caranya saya tidak tahu sih loh kok saya tidak tahu yang penting saya bekerja perjualan perjualan sambil berdoa dan ada cita-cita sih tapi belum tentu aku bisa menjadi TNI apa gimana kita cita-cita nggak berjuang nah ini perjawaban yang tepat Pak Herman jadi jangan mula kayak tutul ya gimana coba ulangi lagi Bumentri gimana caranya bagi dari kemiskinan sampai 1000 tahun lebih semangat lagi lebih semangat lagi perjuangan coba Pak Herman lain dari kata-kata Buk Menteri ya kata-kata Dewi Oh gitu iya gimana cara bangkit dari kemiskinan saya saya terus perjualan perjualan Iya itu berarti kan sama berjuang kamu punya ide sendiri karakter sendiri aku podoro aneh harus berjuang masih ada lagi dan saya dan saya ya dan saya berdoa 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 kamu berdoa tapi tidak berjuang kamu berdoa tapi tidak berjuang itu begini ya caranya bangkit dari hal tersebut ya dari kemiskinan emang kita satu berjuang berjuang ya untuk dua emang kita harus butuh ketekatan ya disertai dengan doa seperti itu dan yang manjur itu adalah doa sang istri aku tidak bisa sholat gak bisa sholat gak mau itu lagi aku lalih ada satu minggu ada satu minggu belajar sholat terus sekarang gak jadi? saya sama istri saya karena istri saya ada kelainan kelainan apa ini? kulit saya tidak semangat lagi iya ada kelainan kulit kelainan juga maksudnya? wajahnya gak apa? cuaca mas berarti aku ada cuaca paras gak betah? gak betah gak betah, ya mau oh bukan rah betah, berarti rah betah semuanya iya iya jadi kan awak kan ditonton orang-orang itu ngomong itu dijelasin tenangan, jadi kepanasan apa? gak betah semuanya apa? kelainan apa? kepanasan kepanasan gerah gerah, iya istriku punya kelainan ini iya kepanasan gerah kepanasan gerah jadi seperti ini ya mematuhi semua amanahnya semua amanahnya amanahnya Tuhan agar bisa udu amanah kewajiban oh kewajiban ya amanah itu amanah kewajiban jadi itu perintah perintah dari Tuhan Yang Maha Kuasa tentunya seperti itu jadi saya sedikit membahas Pak Hirman ya iya dulu itu Pak Hirman cara mengrayu Bu Menteri itu gimana? nah cara merayu saat menembak menembak coba coba dekatan-dekatan dikit dekatan atau dekat enggak ada enggak ada tembak tembakan kok sebenarnya tembak tembakan? enggak ada kamu cara mengungkapkan rasa cintamu mengungkapkan mengungkapkan coba coba jangan melet-melet wah wah mengungkapkan rasa mengungkapkan rasa kayak gimana guys ya? saya dan teman saya yang saya kan di enggak lah kamu langsung todopoin aja todopoin itu langsung aja intinya kamu itu mengungkapkan rasa rasa ke Buk Menteri itu gimana? iya gini gini coba andaikan ini Buk Menteri ada apa saja cara ketemuan lo loro gimana kamu cara mengungkapkan? aku tanya nama kamu siapa? oh iya iya terus kamu menjawab cintamu itu Buk Menteri itu hehehe iya 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 coba coba ulangi lagi nama kamu siapa? wah senyumnya Buk Menteri senyumnya wujh langsung ketutup semua ya? iya semua hehehe oke oke itu Buk Menteri apa diulangi lagi Pak Herman? nama kamu siapa? wah dari dulu begitu mas jadi gak pernah ngasih tau namanya yang masih tau itu iblis iblis saya tanya sama ibunya sebenarnya punya mulut enggak tau si Ani itu kan kok rageleng ngomong kan gimana cara mengungkapkan karena dia begitu terus ya oh berarti istilahnya sampaian dulu itu gak ada rasa apa namanya cara mengungkapkan itu gimana karena tidak bisa mas saya mengungkapkan rasa tapi pas jawab Anu saya memberi jawaban eh pertanyaan ya kan memberi pertanyaan iya bu menteri yang menjawab tapi bu menteri tidak bisa tidak bisa menjawab iya terus begitu penuh ya susah berarti senyum terus oh senyum seperti itu si Ani ya senyum terus sampai sekarang ya sampai sekarang oke jadi ya itu bukan dari kamu itu bukan dari kamu aja ya kita bangkit dari kehidupan yang miris ya intinya seperti itu ya gimana caranya kita harus ya satu berjuang ya kedua harus emang ada ketekapan ya ketika kita disertai dengan doa seperti itu oke bu menteri itu apa bu menteri wah 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 apa yang itu apa yang itu apa yang itu saya lakukan itu yuk nengah kan saya bisa ngenas tenang guys ya ini wah ngenas sabar sabar orang sabar itu disayang Tuhan yang kuasa nah kemungkinan ya ini obrolan emang obrolan-obrolan dan kocak guys ya istilahnya obrolan tentang kehidupannya Pak Hirman dan Ibu Menteri begitu ya jadi emang penuh rasa syukur ya Pak Hirman ya andaikan kamu pernah enggak bukan andaikan ya ini pertanyaan ya pertanyaan ya pernah enggak kuis semenjak omah naik ini terus kentean berhasil pernah enggak nih ya berkali-kali berkali-kali itu bulat balik bulat balik iya yang terutama kan kebutuhan itu enggak 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 usah di jendela ini ada pernah enggak awakmu pernah ya pernah tidak ada pekerjaan oh enggak ada pekerjaan sama sekali terus solusi ini punya kue yang harus di beras enggak kamu kan jelas enggak punya pangan beras terus awakmu kok bisa makan malah di beras utang oh jadi itu tahun berapa Pak Herman tahun 2016 itu berapa kali jenengan 18 18 18 berarti pengantin baru asal setahun pernah sih sampai kekurangan gulet utangnya bingung dan berdebat masalah ke ekonomi jadi terus saya pasrahkan sama istri saya cari kerja Pak cari kerja kerja dimana aku saya bingung gitu saya bingung terus kerja apa kayak apa kayak apa kayak gitu enggak terus awakmu terus gue jalan keluarnya jalan keluarnya gini aku aku turun kan turun ke rumahku dan teman saya ayo saya ikut saya ikut saya ikut mencari uang dari uang dengan menyanyi jalan satu-jalan begitu udah saya tidak tahu harus bekerja apa gitu ya terus saya di terminal sampai Terminal Mediun sampai Saradan Caruban Mas Pati sampai gitu asal 300 Oke jadi sekarang itu setelah Pak Herman Mas kan dulunya itu pernah yang kehabisan pangan istilahnya beras ya cuman semenjak kenal dengan Bagus Admin terus masuk ke YouTube-nya Bagus Admin perubahannya gimana perubahannya semakin bagus semakin bagus ya semakin ada kemajuan semakin ada ketingkatan ada semakin ada apa itu apa itu pendukungan perdukungan ya karena apa aduh ini ini tidak selip mau ngomong salang ruangnya perdukunan ini jadi ini support nah disupport nah disupport iya ngomong supportnya mantara sopok wah jadi ini bu Pantri ya jadi tahun 2018 itu pernah kehabisan yang namanya pangan itu sampai berapa tahun sampai dua bulan dua bulan dua bulan dua bulan dua bulan terus terus kehidupanmu cuman ngutan iya terus terus gimana kamu cara menyikapi menyikapi hal tersebut apakah harus emosi apa dengan rasa syukur tetap rasa syukur tetap rasa syukur tetap rasa syukur karena karena kehidupan itu bisa roda berputar terus roda berputar dan saya semoga aja ada jalan keluarnya iya bu aku saya begitu ayo kita sampai ayo terus terus ya terus begini nih gimana tuh pak ibu menteri begitu susunnya anak ini habis beras juga habis kamu kerjalah pak kerja dimana ya bu saya bingung ya bu saya tertanya ya tidak begitu saya sampai dua hari tidak tidur karena memikirkan keluarga saya supaya anak saya minum susu supaya ibu ikris saya itu bisa makan nasi supaya anak kamu bisa nyucu nyusu ya dan malamnya kamu juga bisa nyusu enggak jadi emang menyikapi hal yang pernah kesampaian alami alami itu ya harus bersyukur ya tetap bersyukur ya Pak Hermani jadi ibarat eh maaf ya aku juga pernah ngalami hal seperti itu kehabisan pangan kehabisan kehabisan pangan kehabisan apa namanya itu kehabisan pokoknya barang pangan lah barang pangan ya untuk makan jadi pernah saya alami juga ya intinya emang mumet mumet sih karena tidak ada kerjaan tidak ada kerjaan memikirkan anak istri anak istri iyalah seperti supaya bisa makan dan minum susu oh iya iya terus malamnya jendangan juga ikut nyusu ya iya oke 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 aku ingin tanya lagi sih sedikit aja iya 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 kehidupan itu saya berlanjut itu bisa bagus bisa ada ketingkatan itu tanpa masak bagus channel saya tidak bisa apa-apa iya tanpa dirimu aku tidak bisa ini aku enggak mungkin loh dari mengucapkan Atini Herman aku sangat berterima kasih berarti YouTube bagus admin ini berguna untuk awak bermanfaat ini bermanfaat kan banyak uang benar-benar membutuhkan jadi ini bermanfaat untuk keluarga saya ya intinya sekarang itu seperti ini kan kamu sudah ya ini saya ulangi ya kemungkinan kata-kata saya sudah ada vlog di sebelumnya ya intinya sesudah ini lah intinya ya emang kamu itu harus merubah ya cara pola pikirmu intinya cara pola pikirnya kita harus benar-benar pakai corok bahasa kasarnya pakai otak pakai otak dan seperti itu jadi emang dicerna setiap komentar setiap arahan komentar arahan netizen itu coba dengan cerna siapa tahu itu kan bisa membuat solusi kan seperti itu amin 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 mas ya jadi kan gak hanya bagus admin yang mengingatkan sampaian jadi masih banyak lagi teman-teman subscriber ya yang juga ikut menyertai ikut membantu maksudnya membantu solusi membantu arahan dan memberikan kesemangatan agar tidak putus asa dan berdoa dan sabar ya 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 jadi seperti itu yang dialami Pak Herman ya jadi pernah merasakan itu hidup yang sangat pahit ya dulu sampai sekarang beda perubahan mas perubahan itu kenyataan mas bagus channel tidak bisa apa-apa saya ya alhamdulillah alhamdulillah mas bermanfaat jadi ini ya gak boleh gak boleh ngusung kedagangan gak boleh nangis hehehe hehehe gak boleh hehehe 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 oke kemungkinan vlog di siang hari ini cukup seperti itu aja ya guys ya jadi ini bisa menginspirasi tentunya buat saya sendiri guys ya buat saya sendiri kehidupan Pak Herman ya guys ya jadi toh kita kehabisan pangan ya kita disyukuri sembari berjuang sembari berusaha seperti itu gimana Pak Herman agar kita lepas dari kekurangan kekurangan hmm yang penting kita diperbanyak berdoa mas karena kalau dipikir-pikir itu tidak tidak akan mampu pikiran saya tapi saya tetap aku hilangkan seperti biasa yang penting saya berdoa tetap berdoa dan dan berjuang berjuang berjuangan tetap berjuangan ya gitu saja oke oke tutup saya minta undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kata-kata saya bermanfaat bagi saya dan keluarga saya oke terima kasih terima kasih selamat siang selamat siang cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salam buat mas bagus channel salam buat penonton salam buat penonton maaf salah oke terima kasih Terima kasih